Terdakwa kasus munuhan Nofrian Shah Yosua Huta Barat yaitu Ferti Sambo dan istrinya, Putri Candrawati dikhawatirkan akan mengakhiri hidupnya seusai difonis berat. Ferti Sambo difonis hakim hukuman mati, sedangkan Putri Candrawati 20 tahun penjara. Menurut ahli psikologi forensik sekaligus peneliti ASA Indonesia Institute, Reza Indragiri, Amriel, kondisi keduanya di dalam tahanan mesti diawasi karena dikhawatirkan terguncang akibat ponis yang melampaui tuntutan. Keduanya disebut harus diawasi di dalam tahanan supaya tidak nekat melakukan perbuatan yang menyakiti diri sendiri. Reza mengacu pada hasil studi di mana tingkat bunuh diri di rumah tahanan lebih tinggi daripada di lembaga permasyarakatan. Saat ini Ferti Sambo dan Putri masih mendekam di dalam tahanan karena putusan mereka belum berkekuatan hukum tetap. Keduanya mempunyai tengkat waktu 7 hari untuk menyatakan sikap apakah akan menerima atau mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Jika banding keduanya ditolak, mereka masih bisa mengajukan kasasi ke mahkamah agung. Akan tetapi kalau ponis Putri sudah berkekuatan hukum tetap, dia bakal dipindahkan ke lembaga permasyarakatan khusus wanita untuk menjalani masa hukuman. Sebelumnya, Ferti Sambo yang merupakan mantan Kadif Pro Pampolri diponis mati oleh Majulis Hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Februari lalu. Sedangkan Putri Candrawati diponis 20 tahun penjara pada hari yang sama dengan suaminya. Kemudian, Terdakwa Kuat Maruf yang merupakan asisten rumah tangga dijatuhi ponis 15 tahun penjara dalam sidang pada hari Selasa. Kemudian, salah satu Ajudan Sambo, Riki Rizal Wibowo atau BRITKRR diponis 13 tahun penjara. Sedangkan Richard Eliezer diponis 1 tahun 6 bulan penjara dan dinyatakan terbukti turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Riki Rizal dan Kuat Maruf melalui kuasa hukum masing-masing menyatakan tidak menerima ponis dan akan mengajukan upaya hukum lanjutan, yaitu banding ke pengadilan tinggi. Sedangkan kuasa hukum Ferti Sambo dan Putri masih mempelajari putusan tersebut. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!